wah ini dia guys ini dia penampakannya mie ayam pangsit basok dono loyo trogong, trogong ya pak trogong, wajibatong percif di pertigaan hotel kristal guys gila guys, ini enak banget nih guys oke guys ketemu lagi di konten kuliner jalan-jalan sama gue guys nah kali ini gue nge-review mie ayam basok dono loyo dia juga ada es kapa muda hijau guys, tapi gue gak pesen es kapa muda gue pesennya mie ayam basoknya doang guys ini enak banget nih guys ini dono loyonya adanya di samping hotel kristal guys hotel kristal ya yang itu emton, emton, tuh herok yang itu ke jakarta internasional school sama pondok indah guys bukit gole pondok indah disitu guys nah ini dia guys wah ini dia guys ini dia penampakannya mie ayam pangsit basok dono loyo trogong trogong ya pak trogong wajibatong wajibatong percif di pertigaan hotel kristal guys gila guys ini enak banget nih guys guys ini dia guys kenampakannya guys mie ayam basok dono loyo ini udah gue racik nih guys udah gue racik pake ketak saus sama sambal guys nah ini guys gue cobain dulu guys oh jadi pak mie nya sama ya pak jadi sama semua dono loyo tuh mie nya sama ya sekitasnya kan kalau mie dono loyo itu dibasak oh bikinan sendiri tapi dia satu sumber yang bikin yang juga oh beda-beda satu komunitas lah ya paguyuban ya cuma kalau untuk ukuran rasa berbeda-beda oh dia ada bumbu-bumbu racikan khusus sendiri ya masing-masing ya tapi aslinya wonogiri ya pak betul oh wonogiri jadi guys dono loyo itu udah lama guys dia itu termasuk tukang-tukang sitnya komunitasnya paguyubannya udah lama guys udah lama ya pak ya ada dari tahun 80an ada ya pak ya kalau 80 atau 90 kurang lebih antaranya iya dari tahun 80 70an udah ada guys udah lama banget guys dono loyo guys dan dia itu paguyubannya lebih mirip kayak persaudaraan ya pak ya kayak keluarga besar gitu ya pak iya bener jadi dia mirip sama ini guys paguyubannya mirip sama karisma bahari ya pak ya mirip sama karisma bahari tapi dia asli wonogiri guys beda kalau karisma karisma kan bukan orang seorang negal aja cuma dia kan nama aja nama aja asli orang wonogiri wonogiri semua ya oh gitu bener-bener luar biasa nih guys sekarang udah gue aduk nih guys ini ayamnya nanti gue cobain ya nah ini gue cobain ayamnya nih guys enak banget guys wow ini ayamnya bener-bener enak guys bener-bener seger ayamnya ya bener-bener enak guys awinnya juga enak ya sangat mateng sekarang gue makan pangsitnya tadi pangsitnya dibikin langsung ya pak ya langsung langsung semuanya jadi semuanya guys orang-orang pake bikinnya pagi kan dia iya dia bikinnya langsung guys dia gak bikinnya dari kemarin enggak jadi bikinnya langsung guys bener-bener pres seger jadi mie ayam begini menggunakan kekuatan kaldu ayam guys dia kaldu ayam ada jahenya dikit ada ladanya juga dikit ada bawang putihnya juga guys mantep guys enak guys ada bumbu daun jeruk gitu ada mantep mantep asli enak tapi ini beda ya pak sama pak Aryo beda ya beda iya pak Aryo beda lagi rasa aja bumbunya rempah-rempah oh ada rempah-rempahnya iya iya ada rempah-rempah guys dan tidak menggunakan micin enggak oh gak pake micin ya mantep gila baru tau saya guys itu aku dicobain mie ayam dono loyo itu gak ada pengawetnya mie nya tanpa pengawet perfect enak banget sangat recommended oke guys jadi udah habis mie ayamnya nih terbukti mie ayam dono loyo terogong ini sangat enak guys sangat enak dia itu kayak rasa dan bikin kenyang top markotop terima kasih guys bagi kalian yang udah nyalaksikan video gue dari awal sampai selesai dan yang udah mendukung channel gue gue ngucapin banyak terima kasih ya guys semoga kalian dibilang umurnya panjang sehat selalu dan salam sukses guys terima kasih nyalaksikan video video gue berikutnya di tempat-tempat lain guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax